Nah ini dia ya, ini dia bongkol dari talas beneng ya Yang enak itu biasanya memiliki panjang 40 cm maksimal teman-teman Biasanya memiliki tekstur sudah berserat teman-teman Seratnya jadi enggak halus, jadi enggak terlalu pulen Dan juga rasanya cangor ya, apalagi yang putih ini Lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya ya Nah teman-teman semuanya di video kali ini Saya ingin berbagi cara saya, cara sederhana untuk mengolah talas beneng ya teman-teman Jadi banyak sekali dari teman-teman semuanya yang mungkin penasaran cara sederhana untuk mengolah umbi ataupun bongkol dari talas beneng ya teman-teman Tapi banyak juga yang kurang betul ya, kurang betul dalam artian kayak gini Umbi talas beneng itu kan atau bongkol talas beneng itu ukurannya besar ya teman-teman Ukurannya besar, ukurannya juga panjang Untuk dikonsumsi secara sederhana ya teman-teman ada Jadi tidak semuanya bisa dikonsumsi secara sederhana ya teman-teman Jadi kita ada bagian-bagian tertentu yang memang enak teman-teman untuk kita olah Ada juga bagian yang sudah tidak terlalu enak Istilahnya itu kalau untuk bagian talas beneng untuk ke bawahnya ke bawah permukaan tanah ya di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah Biasanya itu kurang enak ya teman-teman apalagi untuk yang bonggonya ukurannya sudah jumbo Ukurannya sudah panjang sekali, misalkan untuk ukuran-ukuran 2 meter, misalkan 3 meter ya teman-teman itu otomatis tidak semua struktur dari umbi atau bonggonya enak ya teman-teman Jadi untuk yang sudah tua ataupun bagian bawahnya biasanya akan memiliki rasa yang kurang enak ya teman-teman Yang khususnya saya disini tekankan lagi pada teman-teman khususnya ini untuk umbi ataupun bonggo talas beneng yang kucuk merah ya teman-teman Karena saya disini di tempat saya sering sekali mengolah secara sederhana baik itu dikukus ataupun digoreng ya teman-teman Jadi caranya teman-teman boleh simak ya teman-teman Jadi langsung saja kita akan praktekan bagian mana yang enak untuk dimakan ya teman-teman secara langsung baik dikukus ataupun digoreng Langsung saja kita lihat ya Nah ini dia ya ini dia bonggol dari talas beneng ya yang kebetulan ini tadinya mau saya tanam ya mau saya tanam Tapi banyak dari teman-teman ya khususnya di facebook yang nanyain ataupun ingin tahu cara pengolahan dari si talas beneng ini ya teman-teman Talas beneng yang kucuk merah nih ini ini bibit mahkota ya Nah ini bibit mahkota jadi tidak semuanya kalau misalkan ini umbinya sudah panjang teman-teman Sudah panjang misalkan berapa ya kita katakan satu meteran lah misalkan panjang umbinya sudah satu meteran Jadi untuk bagian bawah dari mahkota ini ya ini kan mahkota ya ini mahkotanya ini bonggolnya Nah yang enak itu biasanya memiliki panjang 40 cm maksimal teman-teman Jadi 40 cm dari bagian mahkota 40 cm ya jangan salah jadi 40 cm itu dari bagian mahkota ya ini kurang lebih satu jengkel 20 cm dan kemudian 40 cm Jadi maksimal 40 cm teman-teman Jadi itu biasanya kalau bagian dekat mahkota Dekat mahkota sini biasanya teksturnya cenderung Lebih pulen teman-teman kalau untuk bagian yang bawah Untuk bagian bawahnya biasanya memiliki tekstur sudah berserat teman-teman Seratnya jadi nggak halus kalau untuk yang di bawah biasanya seratnya agak kasar Jadi nggak terlalu pulen Kalau untuk yang bagian atas ya dekat dengan mahkotanya Biasanya memiliki rasa yang atau tekstur yang empuk ataupun pulen teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung potong Misalkan kan ini untuk bibit ya Contoh untuk bibit Ini contoh untuk bibit Nah teman-teman bisa potong sisakan untuk bibit nantinya Misalkan disini 5 sampai 10 cm ya Ini 5 sampai 10 cm Ini tandanya sudah ada akar nih Jadi kita bisa potong disini Mepet kesini juga nggak masalah sebetulnya Tapi untuk lebih mempercepat pertumbuhan si bibitnya Karena ini bibitnya mau saya tanam lagi Kita potong segini ya Kita potong segini Dan ini yang ke bawah kita bisa konsumsi ya teman-teman Jadi kurang lebih bisa disesuaikan lah ya teman-teman Misalkan ini panjangnya berapa cm atau berapa meter ya Tapi rekomendasi saya konsumsi yang bagian atasnya ya teman-teman Jadi nggak terlalu jauh dari bagian mahkotanya Jadi bisa potong disini ya Kita akan potong ya teman-teman Jadi kita sisakan untuk bagian atas Bagian atasnya kita sisakan untuk bibit Dan bagian bawah kita sebagian kita bagian tengah lah ya Jadi nggak terlalu ke bawah nggak terlalu ke atas Kita sisakan juga ya untuk nantinya Jadi biasanya kalau udah panjang gitu Nggak terlalu enak untuk dikonsumsi teman-teman Enaknya bagusnya dibikin tepung nantinya Kalau untuk dikonsumsi secara langsung Teman-teman bisa gunakan teknik seperti ini ya Nah seperti ini Kita akan potong bagian ini Untuk nantinya kita kukus ya teman-teman Kita potong ya Seperti ini Ini ya Kita potong dulu Nah Kita patahin aja ya Nah jadi kita sudah punya dua bagian ya Ini untuk ke bawahnya Dan ini untuk mahkotanya untuk kita tanam lagi ya Nah segini juga nggak masalah Ini nantinya untuk Ini kan baru ya Baru Otomatis disini nantinya akan tumbuh perakarannya Di bagian ini ya Bagian kulit ini Nantinya akan tumbuh akar Nah Sebagian lagi Ini sisa potongannya Bisa kita konsumsi teman-teman Bisa kita konsumsi secara langsung Sebetulnya langsung dimakan sih Enggak Cuman kita olah lagi Olah lagi Dengan cara yang sederhana Misalkan kita kukus Nah ini Ini yang enak biasanya Kalau untuk yang bagian bawahnya Biasanya sudah Teksturnya sudah Keras ya teman-teman Atau sudah berseratnya Sudah sangat besar-besar teman-teman Jadi kurang Kurang pulen lah Nah kalau bagian ini Saya jamin pada teman-teman semuanya Ini bagian yang enaknya Bagian enaknya ini Kalau untuk bagian bawahnya Biasanya rasanya Teksturnya sudah Sudah berseratnya Sudah besar-besar Dan juga rasanya Cangor ya Teman-teman Kalau bahasa Sunda itu Cangor Kalau untuk bahasa Indonesia Saya enggak tahu ya Cangor itu apa ya Jadi kurang pulen lah Nah seperti itu Jadi untuk ngolahnya sendiri Ini sangat sederhana sekali teman-teman Teman-teman tinggal Buang kulit yang Di pinggir ini ya Ini yang merahnya Harus sampai bersih Apalagi yang putih ini Ini terdiri dari Beberapa bagian ya teman-teman Lihat Ini bagian kulit Dari talas beneng Kucuk merah Nah ini yang bagian merah Bagian putih Kemudian kuning ya teman-teman Kalau Dilihatnya Pencahayaannya kurang ya teman-teman Maaf Soalnya saya lagi berteduh nih Nah seperti ini Tinggal teman-teman Kupas semuanya Setelah teman-teman kupas Kemudian potong-potong Lalu cuci Dengan air bersih ya Dengan air mengalir Sampai getahnya habis Getahnya hilang semuanya Kita akan praktekkan ya Secara langsung Kena sekarang adaan Kita break dulu Ini kita kukus Sebesar ini ya Bagaimana kita cuci bersih Menggunakan air ya Inilah dia teman-teman Seperti ini ya teman-teman Aduh Aduh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya